Hello everyone, hopefully everyone is having a great day, nama saya Fadri Rilo, I'm currently working at SAS Marketing Technology Company, kurang lebih sekarang udah di sales team di Marketing Technology Company selama 3 tahun lebih. And then kalau misalnya apa aja sih sebenarnya day-to-day basis as a salesperson di Tech Company, pastinya di pagi hari itu aku ngeliat dulu apa aja sih tas-tas yang akan dilakukan di hari itu, dan hal ini sebenarnya udah dilakukan di satu hari sebelumnya, jadi kayak di sore atau di malamnya udah create tas-tasnya dulu yang dilakukan di keesokan harinya, Jadi di pagi tinggal cek aja nih, kira-kira mungkin akan ada meeting di pagi, atau mungkin ada di after lunch, jadi udah tahu apa aja. Dan tentunya tas-tas yang lainnya juga seperti contohnya adalah melakukan research, atau mungkin email reach out, dan call tentunya, dan jangan lupa untuk connecting with people di LinkedIn juga, especially lagi pandemi sekarang, jadi LinkedIn definitely one of the best platform to connect with people. Oke, jadi kalau my day actually start time-min 1 prior to the day, karena biasanya at the end of the day, gue akan prepare buat besoknya gue akan ngapain aja. Jadi dari gue akan prepare, gue akan cek ada meeting apa aja di besok, dan kira-kira ada dokumentasi apa aja dikerjain, atau mungkin ada alignment apa yang harus di prepare prior to the session. Jadi kalau kita recap dari hal-min 1, biasanya gue akan ngerapin kalender dulu nih, untuk dibiasanya, jadi gue fokus planning buat besok di hal-min 1-nya. And then dari paginya, biasanya my day starts with coffee, pastinya dengan coffee, and then setelah itu in the morning biasanya ada alignment sama team. Kita nanti akan cek kira-kira performance so far seperti apa, terus ada blockersnya ada apa aja, terus juga kalau memang ada close-loss, close-loss deep dive-nya gimana gitu ya. Terus oke, udah setelah itu kita nanti akan moving forward ke biasanya, for me as a business development manager, akan ngerjain end-to-end sales cycle juga, tapi mainly dibantu sama SDR. SDR yang fulfill pipeline gue, jadi nanti gue akan fokusnya sudah dari pitching sampai ke close-loss aja, tapi dari lead sourcingnya udah dibantu sama temen-temen SDR nih. Gitu, jadi biasanya setelah pagi alignment, itu diisi sama meeting, 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 baru biasanya di siang-siang, itu baru nge-review pipeline lagi, baru di sore, kalau misalkan ada dokumentasi atau agreement yang harus di-review, baru dimulai di sore, biasanya supaya udah meeting udah kelar semua, jadi tinggal sit down aja untuk kerjain dokumentasi. Dan sorenya mulai lagi planning buat besoknya seperti apa, gitu. Sub indo by broth3rmax